Hmm, kayaknya gue harus bahas mechanical keyboard lagi Fantech sih menarik sih Gue kayaknya harus cari referensi dulu nih Ya di Youtube nih, gue cari referensi dulu Sub indo by broth3rmax Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di MRT Productions bersama Billy Hari ini kita bakal bahas mechanical keyboard Udah lama banget kita gak bahas mechanical keyboard Terakhir kita bahas MKA 2C dan 3C ya Sekarang please welcome untuk merk perdana Fantech yang masuk ke MRT Productions Yaitu Fantech Max Power MK853 ya Yang versi Red Switch Dan lo udah bisa lihat sendiri Ini keyboard, ini merk lokal Tapi mendunia Reviewer-reviewer luar pun banyak yang bahas tentang keyboard ini Jadi gue MRT Productions merasa bangga Tidak usah banyak bacot Kita langsung unboxing aja dari paket pembelian Max Power 853 ini Apa aja yang kita dapet Check this out Ya kita langsung aja bongkar box dari penjualan Fantech Max Power MK853 ini ya temen-temen Yang gue beli itu adalah Red Switch Red Switch Soft Linear Keys Ini ada tampilan keyboardnya Langsung kita buka aja Ini fitur utamanya nih Dual Shoot Key Caps Macro Support 20 Spectrum Mode Atau 20 Mode Lighting lah ya Lalu Ergonomic Wide Rise Rest Jadi dapet Rise Rest All Key Anti-Ghost Jadi semuanya sudah anti-ghosting untuk semua tombolnya Dan Media Key yang ada di atas keyboardnya Dan tersedia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Rusia ya Kenapa yang bahas banyak orang Thailand Kita langsung buka aja Taraaa Hey welcome to papa Aku tertarik untuk melihat pertama ini Kita dikasih Satu tempelan logo Fantech Ini bagus banget sih Kalau bisa semua penjual ada kayak gini nih Jadi kita apa ya Prestis lah ya Kartu Garansi Simpel Bagus Lalu ini ada ya Buku manualnya Nah ini ada sesuatu disini Ini puller Puller untuk keycaps Dan Sudah gak ada lagi Kita langsung angkat saja Dan Oh ini ketinggalan Ini ada Armrest ya Kita langsung buka dulu aja Switchnya Ini dia Red Switch dari Fantech MK853 Max Power Teman-teman silahkan dengerin aja langsung Dimana Sensasi suara dari Red Switch Max Power 853 Itu suara tanpa ada keycaps Kayak gini ya Dan ini ada keycaps Gue akan coba bahas Apa aja yang tersedia dari Fitur-fitur yang tampak Jadi disini Bahan dari Bodi Mesinnya ini Bertekstur kasar Dan printingnya ini Menggunakan teknik dual shoot Kalau menurut tulisan dari Manualnya ya Ini menggunakan printing dual shoot Jadi lebih tebal Teman-teman Kita bisa lihat dulu Jadi menggunakan dual shoot keycaps Gue korek-korek Masih aman ya Dual shoot Oke bro Disini ada logo Fantech Berwarna silver Ditutup di plastik Mungkin biar gak kotor Untuk pembelian pertama Nah untuk tombol-tombol medianya Tersedia di atas Agar mempermudah teman-teman Saat mendengar lagu Atau segala macem And then disini Ada yang menarik adalah Remote Volumenya Ada di sebelah sisi kanan Atas keyboard Ada tiga indikator lampu Untuk 6 lock Dan segala macem Lalu belakangnya Kita lihat Ada tulisan Fantech Max Power MK853 Mechanical Keyboard Ya yang red switch Disini kita dikasih Karet Agar tidak licin Disini juga ada Disini juga ada Wah banyak sih Jadi disini ada Disini ada 5 Disini ada 5 Dan ketika kita angkat Full footnya Ya Juga ada Dengan bahan yang bagus banget Wah gila sih Ini premium banget sih Fantech Ini ada Sentuhan-sentuhan gamingnya lah ya Ini ada sentuhan gaming Ini untuk armrest Dan disini Mungkin ini untuk kabel manajemen Itu aja sih Kita lihat dulu Kabelnya ini Menggunakan Kabelnya sudah braided ya Dan untuk konektor USBnya Simple aja Gak ada tulisan Fantech Segala macem Dan Sudah Gold plate ya Temen-temen ya Ini adalah tampilan Max Power 853 Dari Fantech Sebetulnya Fantech ini Sudah ada Di tahun 2009 Tapi masih main Di peripheral Segmen office Sekarang Fantech Sejak 2015 Sudah Memproduksi Peripheral Versi gamingnya Dan Sudah Melanglang buana Kebanyak negara Dan beberapa Store Fantech Tersedia di beberapa Negara Berarti Juga secara kualitas Sudah bisa diterima Di pasar Internasional Gitu temen-temen Untuk versi Yang gue miliki Ini versi Red Switch Ya temen-temen Red Switch Itu Menurut gue pribadi Dia lebih Apa ya Linier Gitu ya Ketika kita klik Tidak ada Patahannya Lagi Suaranya Kan kalau Kayak Blue Switch Atau Bronze Switch Itu ada Agak patahan Atau Taktil Secara soft Banget sih Karena tidak terlalu Berisik Seperti Blue Switch Tapi yang bikin Berisiknya Itu Datangnya Dari tabrakan Dari tabrakan Antara Keycaps Dengan Dasar Keyboard Dan terutama Dasar keyboard Ini dari Aluminium Temen-temen Jadi Ya mungkin Akan ada Suara-suara Juga Gitu Dan untuk Size-nya sendiri Ini panjangnya 436 x 220 Dengan ketebalan 42 mm Gitu ya Cukup besar Untuk setup-setup Yang sesuai Ya minimalis Kayak gue lah ya Berat dari keyboardnya Sendiri Ini sebesar 1300 gram Tapi Untuk keyboardnya Aja itu Sekitar 1100 Atau Hampir 1200 Mungkin 1300 Itu Dengan Kardusnya Temen-temen Dan Keycaps-nya Ini Seperti fitur Yang mereka bahas Dual shoot Gue juga Tidak paham Dan tidak Begitu Ada penjelasan Dual shoot Tapi yang gue Tertak adalah Dual shoot Itu adalah Teknik Pembubuhan Icon-icon Di keyboardnya Dual shoot Jadi Kalau gue lihat Dari keycapnya Ini keycapnya Berbahan ABS Plastik Di dalamnya Ini seperti Teknik Double injection Atau Teknik Penggabungan Dua Plastik Menggunakan Teknik molding Dan Ini Ini Yang hasil Injection Nah Yang satu lagi Ini tuh Pad printing Yang putih Agak tebal Ini tuh Pad printing Jadi Beberapa Icon-icon Dari keyboard Phantek Max Power 853 Ini Ada Icon-icon Bawaan dasar Seperti keyboard Pada umumnya Dan Icon-icon Tambahan Seperti Icon-icon Profil Lade Lalu Ada Icon-icon Settingan Sesuai game Tertentu Dan Icon-icon Pengaturan Lade Nah Itu ditulis Menggunakan Pad printing Berasa banget Di tangan Jadi Mereka Menggunakan Dua Teknik Pembubuhan Icon Mungkin Itu yang dimaksud Dari Wallshoot Dan ini Kita juga Ada Remote Volume Yang membantu Teman-teman Untuk Memperbesar Atau Memperkecil Suara Komputer Teman-teman Jadi Mempermudah Dan beberapa Penggunaan Tombol-tombol Multimedia Ada Di sisi Paling Atas Ada Play Ada Pause Ada Stop Jadi Semuanya Tersedia Di sini Sampai Dengan Remote Volume Dan Seluruh Switchnya Ini sudah Anti-Ghosting Anti-Ghosting Itu adalah Keyboard normal Yang miliki Hanya Tiga maksimal Tombol Yang dipencet Dalam bersamaan Itu Keyboard Normalnya Office Nah Sedangkan Untuk Keyboard Gaming Itu terbiasa Dibubuhkan Teknologi Namanya Anti-Ghosting Anti-Ghosting Ini Bahwa Bisa Lebih Dari Tiga Tombol Terutama Game-game Yang Membutuhkan Pencetan Dalam Waktu Yang Bersamaan Lebih Dari Tiga Tombol Dan Keyboard Ini Sudah Programmable Alias Ada Software Teman-teman Bisa Download Di Fantech.id Susah Banget Ngomongnya Dan Itu Sudah Tersedia Software Untuk Max Power 853 Disitu Kita Bisa Dapat Apa Aja Yuk Kita Lihat Ya Ini Adalah Tampilan Dari Software Fantech 853 Mechanical Keyboard Simple Aja Disini Kita Tersedia Tiga Profile Jika Teman-teman Pengen Setting Berbeda Dari Tombol Tombol Pengen Dipindah Pindah Terserah Lu Itu Yang Jelas Fantech Menyediakan Tiga Profile Lalu Di Setiap Profile Teman-teman Bisa Setting Light Atau Backlit Atau Light Light Dari 20 Spektrum Ini Menurut Gue Yang Paling Keren Itu Versi MRP Production Itu Adalah Pertama Wave and Explode Ini Keren Banget Wave and Explode Jadi Muter-muter Kayak Gitu Terus Mengecil Meledak Gitu Keren Juga Lalu Marky Effect Ini Juga Keren Banget Marky Effect Mirip Wave and Explode Tapi Marky Effect Masih Satu Garis Puterannya Dan Terakhir Yang Kesukaan Gue Paling Gue Suka Start Winkle Jadi Kayak Apa Ya Kayak Bintang Bintang Gitu Aja Nah Kita Bisa Atur Brightness Nya Juga Sampai 100% Dan Speed Nya Selain Itu Kita Bisa Atur Macro Editor Teman Teman Silahkan Start Record Dan Macro Editor Apa Yang Ingin Teman Setting Untuk Game Teman Teman Masing Dan Jika Kita Sudah Bosan Dengan Settingan Kita Kita Bisa Restore Easy Mudah Ya Easy Adalah Mudah Nah Sekarang Dua Profile Di M1 Dan M2 Disini Nah Dengan Cara Ngeceknya FN M1 Nah Ini Salah Satu Profile Sudah Gua Save Kita Cek M2 Nah Masih Kosong Itu Profile Kita Tersedia Dua Profile Bisa Kita Record Kita Balik Lagi Ke F Screen Nah Cara Ngeretam Nya Adalah FN SCRLK Baru Nanti Kita Copy Pertama Yang Mau Gua Siapa FN M2 Atau FN Nol Ini Kosong Nah Gua Mau Isi Dan Cara Merekam Kita Klik FN SCRLK Ini Muncul Tanda Perekaman Gua Mau Ngidupin Yang Man Aja Ya Klik Lagi FN SCRLK Nah Maka Profile M2 Berisi Lampu Yang Sudah Gua Record Kita Balikin Lagi Ke FN Print Nah Ini Nyala Semua Kita Ke Profile Pertama FN M1 Gua Yang Gua Record Pertama Dan FN M2 Gua Dan Ini Yang Barusan Kita Record Jadi Itu Salah Satu Kelebihan Dan Terakhir Fitur Andalan Dari Fantec Next Power 853 Ini Ada White Rest Ya Atau Tempat Istirahat Lengan Tempat Istirahat Lengan Jadi Antara Tangan Lo Atau Lengan Lo Ke Keyboard Jadi Tidak Terlalu Tinggi Karena Disini Ada Transisinya Jadi Teman Teman Ada Ketinggian Transisi Yang Menjembatani Tangan Teman Teman Menuju Keyboard Gua Rasa Ini Enak Banget Nah Kita Langsung Bahas Kelebihan Dan Kekurangan Dari Fantec Max Power 853 Ini Gua Langsung Bahas Kelebihan Dulu Karena Lumayan Banyak Kelebihan Yang Gua Dapetin Pertama Adalah Settingan Bawaan Yang Dibuat Fantec Untuk Beberapa Game Game Ternama Jadi Di Salah Satu Tombol Itu Ada Logo Atau Ada Simbol G1 Sampai G6 Dan Itu Menunjukkan Bahwa Settingan Pada Game Tertentu Pasti Kita Namanya Main Game Itu Banyak Tipe Game Tipe Genre Dan Dia Telah Memberikan Kemudahan Kita Dengan Settingan Bawaan Pada Game Tertentu Itu Salah Satu Kelebihan Yang Mantep Menurut Gua Dan Tidak Jauh Dari Kelebihan Pertama Kelebihan Kedua Kita Bisa Rekam Led Light Yang Kita Inginkan Nyala Dengan Klik FN SCRLK Kelebihan Ketiga Media Key Ada Di Sisi Atas Dari Keyboard Itu Terutama Adanya Remote Rollover Untuk Volume Itu Enak Mempercepat Kita Untuk Pengaturan Volume Jadi Kita Tidak Perlu Tuh Klik Klik Lagi Ke Empat Yaitu Rubber Yang Ada Di Bawah Keyboard Ini Itu Banyak Banget Coy Dan Membuat Keyboard Susah Banget Slip Dengan Susah Slip Itu Akan Menambah Kepresisian Kita Dalam Mencet Ya Nggak Sih Kelima Dari Tekstur Bahan Keycaps Nya Gua Rasa Ini Keycaps Enak Banget Bahannya Gua Nggak Bisa Ngejelas Ini Bahan Apa Yang Jelas Ini Secara Keycaps Nggak Ada Karet Tapi Bahannya Ini Yang Membuat Gua Kayak Kalau Tangan Kita Berminyak Mungkin Nggak Akan Terlalu Berasa Karena Dari Bahan Yang Keset Ini Dan Kita Langsung Bahas Tentang Kekurangan Yang Tidak Hotswappable Jadi Teman Teman Kita Tidak Memperoleh Cadangan Dan Di Buku Manual Atau Di Kotak Tidak Dijelaskan Ini Keyboard Hotswappable Atau Enggak Lalu Kekurangan Kedua Yaitu Menurut Gua Fitur Utama Dari Yang Dia Bahas Dual Shoot Ini Menurut Pandangan Gua Gua Juga Belum Tahu Dual Shoot Itu Maksud Dia Apa Tapi Dual Shoot Yang Gue Tangkep Adalah Pembobohan Icon Yang Ada Di Keyboard Ini Ketika Ada Double Injection Dan Pad Printing Itu Sepertinya Kayak Lu Udah Semuanya Dual Shoot Menurut Gua Tapi Jika Gua Salah Tolong Dikoreksi Mungkin Fantech Nonton Video Gua Jadi Bisa Diluruskan Nanti Gua Juga Bisa Belajar Lagi Dari Fantech Dual Shoot Itu Seperti Itu Kekurangan Selanjutnya Keyboard Masih Backlit Untuk Harga Segini Memang Susah Mencari RGB Tapi Untuk Backlit Ada 6 Warna Kalau Tidak Salah Dan Itu Cukup Terang Tapi Tidak Terlalu Brightness Tidak Terlalu Tinggi Banget Gua Aja Harus Matiin Lampu Agar Warnanya Keluar Kalau Enggak Terlalu Terlihat Banget Sebetulnya Sekian Itu Dari Gua MRP Production Mechanical Keyboard Dari Fantech Maxpower 853 Ini Kalau Lu Tanya Apakah Worth It Untuk Harga 300an Ini Worth It Banget Teman Teman Dari Kelebihan Yang Terima Kasih Yang Sudah Mau Nonton Dan Hadir Ke Channel Ini Untuk Melihat Lihat Jangan Lupa Klik Subscribe Like Dan Comment Kita Diskusi Aja Di Kolom Komentar Jika Ada Salah Kata Dan Perbuatan Gua Aturkan Maaf Dan Jika Teman Teman Ada Masukan Langsung Aja Kita Bahas Di Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Review Hari Ini